Intro Awal abad ke-20 menjadi tonggak penting bagi berdirinya museum di Hindia Belanda. Museum dianggap sebagai representasi dari modernitas. Tren ini tidak hanya berkembang di Eropa, namun juga di negara koloni mereka, termasuk Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang museum Maluka diambut. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat basudara dorang yang belum subscribe, agar kata orang bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Salah satu museum etnografi tertua di Hindia Belanda adalah museum Maluka yang terletak di Oli Van Stad, tepat di jantung Kota Ambon. Museum ini didirikan oleh Gubernur Van Sandik tahun 1918 dan dikelola oleh Maluka Union. Organisasi ini bertujuan melindungi bangunan-bangunan bersihara di Maluku serta mempromosikan kebudayaan Maluku. Museum Maluka memang sengaja didirikan untuk kepentingan turis dan promosi kebudayaan Maluku. Museum ini memamerkan beragam koleksi etnografi Maluku antara lain pakaian tradisional dan produk kerajinan tangan khas Maluku. Sayangnya, berdasarkan berita di surat kabar The Indies Koran dan Surabaya Handelsblatt tahun 1932, diketahui bahwa saat itu keadaan museum Maluka sudah sangat terbengkalai dan mulai rusak. Sejak saat itu, nama museum Maluka tidak lagi terdengar. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang museum Maluka di Ambon. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai. Salam Damai. selamat menikmati selamat menikmati